Intro Di hadapan kader PDI Perjuangan, Ketua DPP PDI Perjuangan, Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Jarod Saipul Hidayat, memberikan contoh kader yang tidak lolos dalam ujian sebagai kader PDI Perjuangan. Hal tersebut disampaikan Jarod dalam sambutannya saat pembukaan Rapat Kerja Daerah Khusus PDI Perjuangan Kalimata Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2024 di Waldrum Hotel Best Western Kota Palangkaraya. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Jarod Saipul Hidayat, dalam sambutannya di hadapan para kader PDI Perjuangan Kalimata Tengah, menyinggung kader partai yang tak lulus ujian loyalitas sebagai kader PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Jarod pasca pengunduran diri kader-kader PDI Perjuangan yang ikut maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilu serentak 2024. Bahwa ujian sebenarnya bagi kader, bagi organ kita ini ya, itu adalah pada saat proses pilih kandang. Disitulah akan ditunjukkan mana yang kualitas, kadar kualitas, royalitasnya rendah atau tinggi. Kuat atau tipis. Tahan, banting, atau tidak. Pragmatis atau ideologis. Mereka-mereka yang pragmatis, yang hanya mementingkan kepentingan dirinya dan keluarganya, banyak yang nyimpil. Banyak yang keluar. Di Kalimantan Tengah ini menarik. Ya ketawanya. Iya, betul lah. Dalam pilku, Pak Nadrasa dan Pak Sobhanatia. Ada dua yang mundur. Mengutukkan diri. Satu saudara Agustiar, dan dua saudara Wili Yosef. Mundur. Karena pingin maju. Apakah kita sakit hati? Enggak. Biarkan aja. Betul gak? Biarin aja. Ngapain gitu loh. Enggak usah kemudian kita ngungkit-ngungkit. Uduh, uduh, ketua. Dia itu jadi bupati. Dua periode kita dukung. Dia diangkutan di periode kita dukung. Sekarang seperti ini. Biarin. Enggak usah kau gubris. Itulah contoh kandir yang tidak lulus dalam ujian royalitas sebagai kandir. Tidak masalah. Jadi kita lebih suka sebut. Oleh sebetulnya, ini ada di semua KSB. Kalau kalian sudah tidak lagi sepakat sesuai dengan kita di dalam satu organisasi ini, silahkan keluar, gak apa-apa. Banyak yang antri mau masuk kok. Selalu ada pengkhianat seperti itu tidak masalah. Tapi syukur akan tulilah. Contoh kasus seperti itu di Indonesia, di PDP Juangan tidak banyak. Sekali lagi tidak banyak. Dan sebagian besar dari mereka setia kepada ideologi dan kepada partai kita. Dalam pidatau tersebut, Jarod Saiful Hidayat menyinggung pemenangan pilkada serentak di Kalimantan Tengah. Sekaligus, membuka acara rapat kerja daerah khusus Kalimantan Tengah 2024 dengan tema Bangkit, Bergerak, Menang. Dari Kota Palangkaraya, Sam Hadi melaporkan.